Pak Yuli, tentunya terkait dengan rencana pembinaan IKN Nusantara ini, BPN mempunyai perang yang sangat penting juga di sini. Apa yang sudah dilakukan oleh atari BPN? Mungkin Pak Yuli dapat menjelaskan. Halo sahabat atari BPN, kali ini kita akan ngobrol terkait dengan IKN Nusantara. DPR RI secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang IKN pada bulan Februari 2022 yang lalu. Dengan adanya Undang-Undang IKN yang telah disahkan kemarin, telah menjadi sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara. Ada pun alasan pemindahan Ibu Kota Negara adalah penduduk Pulau Jawa yang sangat padat, krisis air bersih di Pulau Jawa, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, selanjutnya adalah ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun yang berada di Jakarta. Telah hadir di hadapan saya, Direktur Survei Pemintaan Tematik Bapak Yuli Margiano. Selamat datang di podcast Kementerian Atari BPN, Pak Yuli. Terima kasih. Kita akan ngobrol dengan Pak Yuli. Pak Yuli, tentunya terkait dengan rencana pemindahan IKN Nusantara ini, BPN mempunyai peran yang sangat penting juga di sini. Apa yang sudah dilakukan oleh Atari BPN? Mungkin Pak Yuli dapat menjelaskan dulu. Terima kasih, Ibu Julia. Kami dari Kementerian Atari BPN, khususnya dari Direkturat Jenderal Survei Pemintaan Tanah dan Ruang. Di sini kami mempunyai tugas fungsi pokok, yaitu menyediakan data, data spasial, tematik. Nah, ini yang menjadi landasan untuk pembangunan IKN. Dan yang sudah kami kerjakan adalah kita melakukan survei pemintaan tematik namanya. Di sana kita melakukan invitarisasi terkait dengan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanaman tanah oleh masyarakat di sana. Bagaimana dengan pemilikan tanah yang ada di lokasi IKN? Begini, Ibu Julia, bahwa kita melakukan identifikasi terhadap P4T tadi, penguasaannya, kita identifikasi, memilikan sebuah penggunaan pemerbaatan. Ini sangat penting sekali, karena kita berbasis bidang tanah, sehingga tidak ada yang luput dari pemintaan kita, sehingga nanti ini jangan sampai ada hak kepedataan masyarakat yang terlanggar. Sehingga ini merupakan fondasi untuk mengambil kebijakan yang akan datang. Pak Dir, berapa luasan kawasan IKN Nusantara yang dipersiapkan? Jadi luasan darat sekitar 256 ribu hektare, Ibu. Itu yang sudah kita laksanakan. Pak Dir, dari 256 ribu hektare, saat ini di lokasi itu pemanfaatannya untuk apa saja? Untuk tutupan lahannya itu masih berupa hutan itu ada 61 persen, dari 256 ribu hektare. Yang lainnya sudah ada pemanfaatan dan penggunaan tanahnya, Ibu. Berdasarkan hasil survei kami, itu sekitar 41 persen itu penggunaan oleh masyarakat. Yang sisanya 37 itu oleh Badan Dukung. Kemudian ada penggunaan lain-lain, sekitar 17 ribu. Dan yang 1 persen itu jalan dan sungai. Oke, jadi untuk pemilikan tanah, Ibu, kita bagi dua, bahwa di sana itu sudah ada tanah-tanah terdaftar, juga ada tanah-tanah belum terdaftar. Maksud kami adalah, di sana yang diberikan masyarakat itu dimiliki, baik itu sudah resmi dengan keluarnya sertifikat, maupun yang belum sertifikat. Silahkan kami kalau belum sertifikat namanya belum terdaftar, yang ada sertifikat sudah terdaftar. Pak Dir, dari 256 ribu hektare kawasan yang sudah dideliniasi, bagaimana masyarakat dapat mengetahui batasan kawasan IKN? Mungkin Pak Dir dapat menjelaskan. Ya, jadi untuk melakukan perjalanan itu, yang kami laksanakan, itu adalah survei pemetaan yang sifatnya rapid. Jadi, kita masih melaksanakan inventarisasi atau identifikasi dulu, belum sampai ke tahap pengukuran atau pekerjaan detail, Bu. Terima kasih, Bu. Pak Dir, berapa luasan kawasan inti pusat pemerintahan yang sudah dipersiapkan? Jadi, kalau total luasan untuk KIPP, Bu, kawasan inti pusat pemerintahan itu ada sekitar 6.600 sekian hektare. Itu juga ada kawasan utarnya, ada APL-nya. Nah, itu yang APL itu yang kita pasang patok. Baik, Pak Dir, mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat ATR BPN kita? Oke, terima kasih, Bu. Jadi, apa yang sudah kita lakukan mengawali pemilihan Ibu Kota ini, yang jelas bahwa pertama, masyarakat sudah bisa nijil alim duluku karena sudah kita pitakan tentang penguasaannya, pemilikan pembangunan 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 dan kemudian bahkan kita juga sudah memasang patok yang menyatakan bahwa ini lokasi yang akan menjadi pembangunan Ibu Kota. Nah, untuk itu pesan dari kami, kepada teman-teman semuanya, Bapak-Ibu sekalian, sahabat ATR BPN, tolong untuk ikut menjaga patok beserta pelangnya, karena ini sangat membantu bagi kita semuanya dalam kelancaran pembangunan, sehingga tidak ada nanti sampai dua kali, tiga kali kerja, cukup sekali kita pasang, kemudian ini menjadi acuan teman-teman berikutnya untuk melaksanakan pembangunan. Bahwa ini bisa menjadi basic layer atau fondasi kebijakan-kebijakan selanjutnya, sehingga pembangunan yang kita inginkan di sana tetap pembangunan berkelanjutan, yang akan menambah kebaikan bagi semuanya, ya masyarakatnya, lingkungannya, ekonominya, dan lain-lain. Terima kasih. Baik sahabat ATR BPN, demikian obrolan kita dengan Direktur Survei Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN tentang pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai upaya untuk mengentaskan ketimpangan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Secara umum, pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat mendorong kebijakan reorientasi pembangunan menuju Indonesia sentris atau fokus pada spasial kawasan timur Indonesia. Sampai jumpa sahabat ATR BPN, ikuti podcast Kementerian ATR BPN dengan informasi-informasi update tentunya. Baik sahabat ATR BPN, sampai ketemu di podcast Kementerian ATR BPN selanjutnya terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Utara Kalimantan Timur. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!